Assalamualaikum Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bagaimana dengan sehat? Hari ini kita mau main-main aja ya Sayang Kita akan main praktiko Coba coba Hari ini kita akan ajak Kita mempunyai kerjaan Sulap Kita butuh Ini Air dalam botol Usahakan kayak botol yang Yang terang ya Yang polos Yang polos Dan ini juga Dan namanya ini kertas Yang kita sudah Membuat arah panas Jual Mereka harus jual Tiapkan jual Bentar ya Bentar ya Bentar ya Nah Bina sudah sudah bertanggungan Nih Kan arah pananya ke arah ustadzah nih Sekarang Kita Apa yang terjadi Jika Arapananya Dipang Botol Kita Bina Yang terjadi Jika Kita Di Belakang Nah Apa yang terjadi Ketika Kegiatan gak Arapannya kemana Menuju ke ustadzah Atau ke arah botol Botol aja Oke jangan lupa jelas Nah Itu kita main-main yang pertama Silahkan dicoba di rumah dia Dan Silahkan dicoba Itu adalah Big One Optical Aku akan belajar lagi Pembiasaan di kelas berikutnya Sekarang di kelas kecilan Main saya Oke Coba yang kedua Kita akan mencoba Kita berbicara ini Kita berbicara di kolor haca Itu yang dari Keras, dari seg Terus itu dari seg Kegang Nah itu punya Enggak tolong ayah-ayah Untuk dilapangi Kita masukin disini ya Misalnya bisa menggulangi Pakai gunting Ini bukan sirup Ini adalah minyak goreng Kita ayam benernya goreng Di akut tuh Di gorengnya Kita pukul kira-kira Segini lah tadi Sekarang Kita pukul Tentu angkatnya Lalu kita pukul Amas Kita pukul juga teman bunda ya Kita pukul juga teman bunda ya Kita akan buat Lampu tempel Kalau sekarang Lampu tempel Jangan digunakan Paling yang digunakan Bapak-bapak yang dijual tahu tek Tuh Tuh ada lampunya Kalau jaman dulu Kita harus selalu ada Jadi kalau isinya mati Lampunya bisa dinyalai Ini kita pakai Minyak api Kok bisa Minyak dan api Kalau bisa ya Minyak goreng Nyalain apinya Gimana caranya Ambil Tapasnya Biar di Sampai Belagi-belagi Terus Dibulung-bulung Disilip 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 lagi Ambil lagi Ambil lagi Disilip lagi Buat apa ya Ini fungsinya Pengganti Sumbuh Kalau jaman dulu Itu Sumbuh Di kompor Kalau sekarang Teman-teman pakai kompor Gak Sekarang Kalau di rumah Nenek mungkin ya Masih ada Di jembatan Jembatan Dantara air Sama apinya Nah Kamar masaknya Masih Jembatan Tapi Jumanya Dantara Masukkan Disilip Ujungnya Sama kecil Dan harus Tengah hati Jangan tolong Sama mama Atau mama Atau mama Atau kak Ya Yang ada di rumah Ini juga boleh Karena ini Kita butuh Proses yang Lama Lama Tengah hati Tengah hati Tengah hati Tengah hati boleh gak usahnya gini dulu boleh masuk dulu boleh ini masuk dulu boleh maaf ya maaf ya nah ini dipasukkan dulu kesini terus gak pake dibinem loh ya gak goreng terus 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 lalu kita tunggu apa ini kita tunggu dia meresap sampe disini kalau mau tipe boleh dia tipe apa kenapa? karena kalau gak basah kita tunggu ini dia basah terus kita tutup oke kita basahin kita digigit cipet 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 ini harus basah dulu ujungnya kalau gak basah ini harus basah dulu ya kalau gak basah dia cepet ke bakar kalau ada airnya dia pasti akan menahan nah kalau sudah korek nyanyi kita disini dan sekali lagi kita tolong sama yang besar ya yang lagi kita tewa timurnya ini ini sudah kita buat itu ada sumbunya sumbunya tadi dari yang kita pilih kita pintu-pintu-pintu kaya komen itu kaya komen lollipop nah kita duduk dulu terus masukkan setelah itu kita coba ada angin terima kasih tempatnya mana sih ini lah itu jadi lilin kan insyaallah ini bisa bertahan kalau ada lampu mati atau malam-malam gitu camping di rumah depan rumah ya kan hampir mana dari kapas dan minyak goreng kalau dikit dia pasti mati Ustadz akan memberi tantangan buat kalian tapi Ustadz juga akan memberi tantangan juga sama Ustadz yang ada di situ yang ada di situ yang ada di rumah kalau ada Ustadz Sisi Ustadz Sisi akan mencoba juga di rumah bikin begini juga tapi bahannya dari apa ya dan coba ya apakah berhasil nanti tantangannya adalah ganti kalian sekarang Ustadz mau tanam Ustadz Sisi dulu ya Ustadz Sisi coba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini Ustadz Sisi mendapatkan tantangan dari Ustadz Ina yaitu membuat lilin dari minyak bahan-bahannya sama ada botol kaca sama tutupnya yang terbuat dari logam ini sudah Ustadz Sisi lubangin terus ada kapas ada kore api yang terutama ada minyak tapi di sini Ustadz Sisi bedanya minyak yang digunakan Ustadz Ina itu minyak yang baru kalau punyanya Ustadz Sisi warnanya sudah kecoklatan berarti ini tandanya minyak bekas yang sudah pernah digunakan buat penggoreng jadi Ustadz Sisi memanfaatkan bekas minyak ya yang sudah tidak dipakai lagi nah kira-kira kali ini kalau pakai minyak bekas bisa menyala nggak ya coba tebak bisa menyala nggak silahkan di tebak sendiri ya dan disimpan tebakannya setelah ini kita akan buktikan bersama-sama langkah selanjutnya setelah sudah kita siapkan semuanya selanjutnya adalah kita membuat sumbu seperti Ustadz Ina sumbu yang terbuat dari kapas setelah sudah jadi sumbu seperti ini kita masukkan dalam tutupnya setelah itu kita cukup cukup Ustadz Ina tadi ya Ustadz ikutin caranya Ustadz Ina ya biar sama cuma bedanya minyaknya yang berbeda terus kita masukin minyaknya masukkan ke dalam botol sekarang kita masukkan ke dalam botol semua karena botolnya gelap minyaknya tidak terlihat ya tapi ini sudah masuk semua terus Ustazah mau coba bisa nyala nggak ya saudara-saudara merohin wah ternyata walaupun menggunakan minyak bekas atau biasanya orang-orang suka bilangnya minyak jelantah tetap bisa nyala ya berarti minyak baru maupun minyak jelantah masih bisa menyala kesimpulannya ya jadi nanti kalian bisa buat terserah kalian mau minyak baru boleh terus minyak lama juga boleh terus ternyata benda cair seperti minyak air itu bisa meresap ke dalam kapas seperti ini nah selesai mau simpan ah buat nanti kalau lampu mati biar nggak usah beli-beli lagi yee selamat mencoba ya kalian semoga percobaannya berhasil dadah Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh